Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pendidikan Indonesia, pencipta generasi bangga Kepada dewan juri yang saya hormati Beserta jajaran Panitia Lomba Orasi Unisma 45 Bekasi Dan para hadirin sekalian yang saya cinta dan saya bangga Izinkan saya, Putri Asnes Mustahul Jarnan Dari Universitas Presiden Bekasi Untuk menyampaikan orang disayang yang berjudul Urgensi tenaga pendidik di masa pandemi COVID-19 Para hadirin sekalian Masih kenyang-nyang sebuah pengumuman Disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Mengenai masuknya sebuah penyakit COVID-19 Ke wilayah Nusantara pada awal Maret 2023 Sebagaimana yang telah kita ketahui Komunik COVID-19 ini berhasil memporak-porandakan Serta membawa perubahan hampir di setiap sektor kehidupan kita Segala bentuk interaksi sosial yang memerlukan kontak fisik Harus dibatasi dengan keselamatan kita bersama Termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan Para hadirin sekalian Dalam setiap perubahan Adaptasi dan inovasi adalah yang menjadi kuncinya Mengingat pendidikan adalah hal yang sangat penting Demi melahirkan generasi bangsa yang unggul Maka sebagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Di tengah pandemi COVID-19 Telah diatur oleh kemendikbud Pada surat edara nomor 4 tahun 2020 Yang mana menghimbau kita untuk bisa beradaptasi Mengganti kegiatan belajar tatap muka Menjadi pembelajaran jauh dalam jaringan atau dari Para hadirin sekalian Peran guru di masa COVID-19 Memiliki urgensi dan tantangannya tersendiri Guru tetap menjadi penggrab dan pembina Yang memiliki kemampuan luar biasa Untuk melakukan pembelajaran jauh-jauh ini Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inovator Harus diperhatikan di sini Guru seringkali lupa bahwa ia memiliki peran fasilitator dan motivator Yang mana harus tetap memberikan fasilitas pembelajaran Terhadap siswa disertai dengan motivasi Agar mereka tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran Dan agar pembelajarannya menjadi lebih bermakna Sehingga mereka tidak menjadi bosan Guru juga harus bisa menjadi pengingat Yang akan bahaya COVID-19 ini Yang mana kita juga harus mematuhi protokol kesehatan Di sisi lainnya Guru juga harus memperhatikan minat siswa Dan menyesuaikan kondisi belajar dari masing-masing siswa Agar mereka tidak terlalu serasi Guru hendaknya menyampaikan materi pembelajaran Dengan terus memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswanya Bukan dengan semata-mata memberikan tugas secara terus-menerus Selain itu Tugas guru tidak hanya sebagai penyampai materi Namun guru adalah sebagai inovator Yang harus inovatif, kreatif Serta harus pintar dalam pemilihan media, pembelajaran Serta penguasaan beberapa metode yang ia gunakan Mengingat bahwa ini adalah hal yang berbeda dari biasanya Dan membutuhkan effort yang lebih besar lagi tentunya Teman-temanku sekalian Kerja keras para guru selama ini Sungguh patut untuk kita apresiasi Kita harus tetap semangat Dalam mengejar dan mengajar yang mempengetahuan Hampir tidak ada yang menyangka Bahwa wajah pendidikan akan berubah secara drastis Akibat pandemi COVID-19 Perubahan dan pembenahan pendidikan Tidak hanya dilakukan oleh para pengajar saja Namun, untuk mencapai tujuan pendidikan di era pandemi ini Perlu dilakukan kolaborasi serta sinergi dari berbagai kita Baik dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, maupun siswa itu sendiri Fasilitas sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan Sekolah hari ini sudah tergambar pendidikan di hari esok Dengan kondisi teknologi yang akan terus berkembang dengan pesat Namun, peran guru tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi Sekian oras yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh